Hebat banget ya kamu Di tengah rasa sakit Tapi masih mampu mengolah senyum Di saat hidup terlalu keras menampar Kamu masih sanggup untuk bilang Gak apa-apa Bahkan di saat kamu bingung harus bagaimana Kamu masih mau loh Buat dengerin dan bantuin mereka Kamu selalu menenangkan diri sendiri dengan kata-kata Ya udahlah jalanin aja Aku gak tau masalah dan beban kamu tuh seberat apa Namun doaku hanya satu Semoga kamu sehat-sehat selalu Ya amin Jadi gimana berjalannya hari akhir-akhir ini Terasa begitu berat banget Hei gak apa-apa kok Gak apa-apa kalau mungkin semuanya masih belum sesuai dengan rencana Gak apa-apa kalau misalkan hal-hal yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa Ternyata masih jauh dari kata sempurna Dan gak apa-apa juga kok Kalau belum bisa lupain dan merelakan dia Gak apa-apa kalau rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang Gak apa-apa kalau sampai sekarang mungkin belum kunjung bisa memaafkan Gak apa-apa Kalau masih sering mengisih tiap malam Gak apa-apa kok Kalau masih belum bisa cerita banyak hal Karena entah mungkin terlalu personal Atau mungkin semuanya masih dirasa berat Buat dibagi ke siapa-siapa Aku cuman pengen bilang bahwa Wajar kok Gak ada salah sama semua itu Jadi makasih ya Makasih udah berani buat jujur semua perasaan sendiri Pelan-pelan ya Aku yakin Suatu saat nanti semua rasa sakit juga bakal jadi biasa aja kok Untuk itu Sebuah episode ini kubuatkan untuk kamu Iya yang tersayang Orang baik yang selalu berjuang Senang banget bisa Menyapa kalian lagi disini Hai semuanya Apa kabar Apakah hidup saat ini sedang memberikan kamu banyak kejutan Atau mungkin berjalannya waktu jadi sungguh teramat melahkan Gak apa-apa Disini aku pengen menyampaikan Suatu kabar gembira buat kalian Bahwa hal-hal yang sedang aku kerjakan Hal-hal yang aku tulis dari tahun 2021 Sampai masuk di awal tahun 2022 ini Ya mungkin Kalau kalian follow aku di instagram Udah tau kali ya Maaf banget Kalau tadi ada suara-suara yang lewat Kalian jadi percaya kan Kalau aku benar-benar rekaman tuh sebelum aku tidur Ya udah yuk Mungkin tanpa harus berlama-lama lagi Yuk langsung saja kita mulaikan If you are searching for this topic Maybe Please listen carefully As well to death together Gue bunga Dengan cerita sebelum tidur Menemani kalian Mengudara Dengan sebuah cerita Yang semoga Ada maknanya Ternyata Capek ya Harus terus Nangis setiap malam Menangisi hal yang selalu itu Itu aja Apalagi nih ya Saat orang yang biasanya Bisa selalu ada buat kita Selalu mau dengerin cerita kita Kalau kita mau kemana-mana Selalu ditemenin Sekarang Mau gak mau Mereka harus meninggalkan kita Dan Ya Kesendirian ini Jadi hadir lagi deh Buat mengisi rongka deda Aku kemarin sempat bilang Di podcast kita Dan waktu Episode sebelum ini Yang baru saja Semalam aku post Yang aku bilang kayak gini Apa nilai tukar kedewasaan Harus dengan kehilangan seseorang ya Apakah Harus dengan kehilangan seseorang dulu Baru kita bisa tahu nih Oh kedewasaan itu kayak Kayak gini Rasanya jadi kayak Berat banget ya Dan malam itu kayak Bukannya langsung terlap Yang ada tuh justru hadir Perasaan-perasaan bersalah Perasaan cemas Dan perasaan kecewa Kadang juga Nanya ke diri sendiri Mau sampai kapan ya Gue kayak gini Apakah malam Bisa jadi Tempat paling baik Untuk jujur Sama diri sendiri Legasi setelahnya Tapi Tapi kenapa Harus Menyakitkan ini Kenapa harus Lewat air mata Tuhan Peluk aku yang lemah ini Mungkin Semua ini Bikin kita bingung Segala hal-hal yang Gak tahu datangnya Dari mana Tapi Seperti Melumpuhkan kita Dan membuat kita Semakin capek Belum lagi Banyaknya Espetasi Dan tuntutan Yang ada di pundak Juga rasa ingin Membahagiakan Orang-orang sekitar Justru Menjadi Sebuah Bumerang Yang rasanya Jadi Menggerogoti Diri kita sendiri Rasanya Menjadi dewasa Ternyata Seserem ini Ya Hal-hal yang Mungkin Gak pernah Kita pelajari Tapi selalu Muncul Bagai Ujian Tulis Akhir semester Yang tidak Memiliki akhir Tapi Tapi kalau Kehidupan ini Hanya sementara Dan kalau Sementara ini Ada batasnya Boleh gak sih Boleh gak ya Mungkin gak ya Kalau aku Minta untuk Merasa Baik-baik aja Untuk merasa Sejenak tenang Seperti saat kecil Rasanya Semakin Kesini Dunia semakin Tidak adil Jujur aku Ingin merasa Baik-baik aja Aku Kesepian Semua ini Terlalu berat Untuk Dihadapi sendirian Aku Ingin dipeluk Tanpa Harus ditanya Kenapa Hidup Terlalu Gila Akhir-akhir ini Pak Bu Anak Bu ini Sering Menangis Di Waktu Sebelum Tidurnya Lupa Bagaimana Tertawa Dan Terlalu Untuk Mengeluarkan Air mata Kini Aku Diderah Mati Rasa Tuhan Capek Saat Ada di Pasal Seperti ini Aku jadi Sadar bahwa Saat dunia ini Lagi jahat Aku Tidak boleh Loh Ikatan Jahat Biasanya Saat Di Pasal Seperti ini Aku Melakukan Self Care Karena Aku Tahu Ini Akan Memajakan Diriku Dari Segala Tekanan Tekanan Yang Ada Dalam Hidup Biasanya Aku Basuhi Wajah Aku Dengan Air Hangat Mandi Dengan Segar Dan Tenang Juga Mendengarkan Lagu-lagu Yang Menyenangkan Gak Lupa Juga Gue Melengkap Ini Semua Dengan Essential Self Care Yang Harum Biasanya The Power Of Accepting Your Self Accepting Our Feelings Itu Memang Sepowerful Itu Sadar Bahwa Perasaan Sedih Ini Hanya Sementara Karena Nanti Akan Ada Lagi Saatnya Kita Untuk Kembali Ketawa Untuk Merasakan Damai Dan Bahagia Karena Dengan Hadirnya Segala Perasaan Tidak Baik-baik Saja Ini Akan Membawa Kita Kesebuah Dimensi Yang Bernama Rasa Syukur Dan Rasa Menghargai Di Setiap Momen-momen Membahagiakan Dalam Hidup Karena Biasanya Kita Menyepelehkan Ingat Nggak ada Yang sia-sia Kok disini Kamu juga Nggak sedang Menyanyiakan Dan Disiasiakan Oleh Apapun We're Growing Everyday With New Listen New People Dan Semua Itu Akan Menjadikan Kita Manusia-manusia Baik Yang Begitu Perasa Dan Bisa Peduli Juga Bagi Sesama Dan Perasaan Orang Lain Tentunya Jadi Kesimpulannya Adalah Kita Semua Akan Bahagia Ada Waktunya Dan Tidak Perlu Diburu-buru Cuman Mau Ngingatin Aja Bahwa Nggak Apa Kok Untuk Sejenak Nggak Baik Baik Aja Untuk Sejenak Kecewa Untuk Sejenak Menangis Untuk Sejenak Merasa Kosong Hampah Dan Bahkan Sampai Nggak Tahu Harus Apa Dinikmati Aja Sambil Dipetik Maknanya Ingat Itu Semuanya Sejenak Kok Berarti Cuman Sementara Nggak Gak Apa Ya Kita Lalu Ini Sama Sama So Gue Hebo Nggak Pamit Untuk Diri Sampai Ketemu Lagi Di Cerita Sebelum Tidur Episode Selanjutnya Semoga Kalian Kalian Baik-baik Selalu Dan Mimpinda Selamat Dari Gue Bunga Semangat Terus Jangan Pantang Mundur Semoga Kalian Tetap Happy Terus Oh ya Tulis Di kolom Komentar Menurut Kalian Podcast Bunga Ini Hari Makin Hari Makin Baik Atau Makin Buruk Oke Sampai Disini Dulu Cerita Sebelum Tidurnya Bunga Ucapin Banyak Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir See you Di Next Time Video Dadah Bye Bye Sampai 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 Sampai